Di video ini saya akan share informasi dapur dengan Feng Shui baik dan menjadikan dapur sebagai faktor pendukung untuk memberikan keberuntungan dan rejeki dalam hidup anda. Di zaman dulu, dapur sangat identik dengan kekayaan atau level sebuah keluarga, karena hanya keluarga kaya yang mempunyai juru masak dan bisa memberikan makanan enak. Banyak menu makanan yang dimasak dengan bahan makanan terbaik dan tersedia melimpah untuk seluruh anggota keluarga dan semua orang yang bekerja untuk keluarga tersebut. Fungsi dapur dalam rumah tangga sangat penting sebagai sumber dari kehidupan, karena dari dapur akan tersedia makanan yang dimasak dengan baik, nikmat, dan hijin. Makanan yang menjadi sumber energi bagi seluruh anggota dalam rumah tangga dan membawa kebahagiaan, ketenangan, dan hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Anda bisa bayangkan bagaimana hubungan antara orang tua dan anak dalam sebuah rumah tangga jika mereka semua dalam kondisi kelaparan. Pastinya anak-anak tidak bisa belajar dengan maksimal, karena tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar, begitu juga dengan orang tua yang pastinya akan merasa payah, lemas, mudah emosi, dan tidak bisa berpikir dengan maksimal karena kondisi kelaparan. Kalau Anda belum pernah merasakan kelaparan dan tidak percaya, apakah benar kelaparan dapat memberi dampak signifikan pada tubuh? Anda bisa mencobanya dengan tidak makan untuk beberapa hari dan hanya minum air putih. Tetapi Anda tetap beraktifitas seperti biasa, terutama Anda yang rajin olahraga, tetaplah berolahraga. Anda pasti akan merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Dari penjelasan tersebut, bisa dilihat bahwa dapur sangat memengaruhi kesehatan dan kekayaan dalam rumah tangga. Memiliki Feng Shui Dapur yang baik memang seringkali terkendala karena desain layout rumah Anda yang sifatnya given atau terima jadi dari developer rumah yang Anda beli. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, karena jika Anda memiliki Feng Shui Dapur yang kurang baik di dalam rumah atau apartemen Anda, saya merekomendasikan satu dari tiga langkah pebaikan ini. Yang pertama, menambahkan atau merempatkan elemen atau unsur lain yang diperlukan untuk memitigasi risiko Feng Shui yang buruk. Misalnya menambahkan sekat, partisi, atau menempatkan tanaman hidup kecil. Yang kedua, memindahkan atau lakukan relay out dari setiap elemen yang ada di dalam dapur, seperti letak kompor, washtub, kulkas, oven, dan elemen dapur lainnya yang penempatannya tidak tepat secara Feng Shui. Yang ketiga, melakukan renovasi kecil atau besar sesuai dengan kebutuhan, yaitu menghilangkan, menambahkan, menggeser, mengganti, atau tindakan renovasi lainnya yang dianggap penting. Sekarang kita masuk bagaimana menciptakan Feng Shui Dapur yang baik di rumah atau apartemen Anda. Yang pertama, posisi pintu dapur. Sekarang kita bahas dulu desain dapur terbuka tanpa pintu. Desain rumah atau apartemen belakangan ini populer dengan konsep open floor plan, yang membuat semua area dalam rumah menyatu tanpa sekat antara living room, dining room, dan kitchen. Hal ini secara desain mungkin terlihat keren dan menawan, tetapi tidak secara Feng Shui. Yang harus diingat adalah tamu Anda tidak boleh langsung melihat dapur saat mereka masuk dari pintu utama. Artinya, posisi dapur dan pintu utama membentuk garis lurus. Tetapi, kalau mereka masuk pintu depan dan dapat melihat kompor atau dapur di area samping, itu masih tidak masalah. Karena dianalogikan mereka atau tamu Anda, mengetahui kekayaan yang Anda miliki dan Anda akan kesulitan melindungi kekayaan yang Anda miliki. Ini melembangkan pemborosan atau kehilangan uang yang akan Anda alami. Anda bisa menempatkan partisi atau sekat untuk area dapur, sehingga posisinya tidak terbuka dan terlihat dari pintu utama atau living room. Pintu dapur menghadap kompor atau elemen api lainnya. Posisi pintu dapur ini mengindikasikan penghuni rumah tangga yang memiliki emosi tinggi, sensitif, komunikasi buruk, mengalami penyakit. Istri atau anak perempuan akan mengalami penyakit wanita atau mengalami kehilangan uang. Itu semua disebabkan karena energi yang masuk dari pintu akan sangat mengganggu dan menghujam dari belakang orang yang sedang memasak. Untuk mengatasi hal ini, Anda cukup memindahkan posisi kompor agar tidak berada di satu garis atau tusuk sate dengan pintu dapur. Pintu dapur menghadap kulkas atau elemen air lainnya. Posisi pintu dapur ini mengindikasikan kehilangan uang, karena kulkas termasuk elemen air dan elemen air melambangkan uang dan kemakmuran. Untuk mengatasi hal ini, Anda cukup memindahkan posisi kulkas agar tidak berada di satu garis atau tusuk sate dengan pintu dapur. Pintu dapur menghadap pintu balkon atau pintu halaman belakang. Posisi pintu dapur ini mengindikasikan akan selalu ada pengeluaran dan tidak akan pernah bisa menyimpan uang. Untuk mengatasi hal ini, Anda cukup tempatkan partisi atau sekat agar pintu balkon atau pintu halaman belakang Anda tidak berada di satu garis atau tusuk sate dengan pintu dapur. Yang kedua, posisi lantai dapur lebih tinggi dari ruang lain di dalam rumah. Hal ini untuk memisahkan aliran cia mengalir dan menjaga elemen api yang ada di dalam area dapur tetap diam dan tidak memengaruhi elemen lain yang ada di dalam area lain di dalam rumah. Yang ketiga, posisi letak dapur di dalam rumah. Kita lihat bagaimana posisi dapur jika berada di bagian depan rumah. Dengan mengusung desain modern compact home living, Anda akan menemui desain rumah yang memiliki dapur compact di bagian depan rumah dan menyatu dengan living room. Memang, posisinya tidak garis lurus dengan pintu masuk, tetapi posisinya yang ada di depan rumah mengindikasikan terjadi potensi kehilangan uang. Pada zaman dulu, dapur dianalogikan sebagai sumber kekayaan karena fungsinya untuk menghasilkan makanan. Karena jumlah kekayaan atau kemakmuran yang dimiliki sebuah keluarga adalah urusan pribadi, dapur sebaiknya diletakkan di bagian belakang rumah. Sehingga Anda tidak akan memperlihatkan kekayaan Anda kepada semua orang yang masuk ke dalam rumah. Posisi dapur tidak boleh di tengah rumah. Jika rumah dilambangkan tubuh manusia, dapur di posisi tengah itu melambangkan api menyerang hati. Sedangkan Anda tahu bahwa hati adalah sumber kehidupan manusia. Dari hatilah terpancah segala apa yang manusia butuhkan. Ini memiliki kemampuan untuk menurunkan keberuntungan semua penghuni rumah, menyebabkan ketidakstabilan rumah tangga dan masalah kesehatan. Kemudian kita lihat bagaimana letak dapur kalau berada di luar bangunan rumah. Beberapa desain rumah banyak yang menggunakan desain dapur terbuka, baik outdoor atau semi-outdoor, yang berada di area belakang. Jadi secara desain berada di luar bangunan rumah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapur berfungsi sebagai penghasil kemakmuran atau kekayaan. Memiliki dapur pertama di luar rumah akan menyulitkan chi kemakmuran untuk berkumpul dan tinggal di dalam rumah. Kekayaan bukanlah satu-satunya akspek yang akan terpengaruh, tetapi juga mengindikasikan hubungan saudara atau keluarga besar yang akan semakin jauh. Tetapi hal ini tidak akan menjadi masalah jika Anda memiliki dapur seperti ini tetapi jarang menggunakannya. Misalnya Anda hanya memasak satu kali seminggu, apalagi hanya sekali dalam sebulan. Kita lanjut, letak dapur tidak boleh bersebelahan dengan kamar tidur atau toilet. Kalau bersebelahan dengan kamar tidur, mengindikasikan petengkaran suami istri dalam rumah tangga, tidak merasa tenang atau damai, kehilangan arah dan tujuan hidup, selalu curiga, berpersangka buruk, emosional, citra diri lemah, tidak peduli dengan hidup dan diri sendiri, serta mengalami kehancuran karir atau bisnis. Sedangkan kalau bersebelahan dengan toilet, mengindikasikan mengalami penyakit, terutama masalah serius dalam pencenaan, dan menurunnya daya tahan tubuh. Sekarang kita lihat posisi dapur untuk rumah bertingkat yang mempunyai lantai lebih dari satu. Kamar tidur tidak boleh berada di atas dapur. Hal ini mengindikasikan orang yang tidur di kamar akan memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan sering jatuh sakit. Kemudian toilet tidak boleh berada di atas dapur. Hal ini mengindikasikan terjadi konflik rumah tangga karena terjadi konflik antara elemen AF dari toilet dan elemen api dari dapur. Sekarang kita masuk ke poin 4, peletakan elemen api dan AF di dalam layout dapur. Yang pertama, konflik elemen api dan AF. Pastikan peletakannya tidak memicu terjadinya konflik elemen api dan AF. Setiap elemen api dan AF tidak boleh saling berhadapan. Yang termasuk elemen api adalah oven, microwave, dan kompor. Sedangkan yang termasuk elemen AF adalah wastafel, kulkas, freezer, dan dispenser. Kalau terjadi konflik elemen api dan AF, mengindikasikan keributan dalam rumah tangga, kehancuran karib, atau bisnis dan usaha. Posisi elemen api dan AF yang ideal biasanya lebih mudah didapatkan jika area dapur membentuk sudut 90 derajat atau letter L. Yang kedua, posisi wastafel lebih rendah dari kompor. Elemen AF sifat alaminya mengontrol atau menghancurkan elemen api. Sedangkan dapur adalah kerajaan atau tempat elemen api yang seharusnya mendominasi. Jadi, penempatan wastafel yang lebih rendah untuk membuat elemen api tidak didominasi atau dikontrol oleh elemen AF. Yang ketiga, posisi kompor bersanda pada tembok yang solid atau kokoh dan tidak berada di depan jendela. Kompor yang diletakkan di tempat yang tidak tepat dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena chi yang buruk akan memengaruhi kualitas makanan. Yang keempat, posisi dan arah kompor sesuai dengan arah hadap rumah. Kalau letak dapur Anda di belakang rumah dan arahnya berlawanan dengan arah hadap rumah, mengindikasikan kehilangan kekayaan yang luar biasa besar, termasuk rumah yang Anda miliki saat ini. Kunci untuk aturan arah menghadap kompor adalah arah yang berlawanan dengan yang Anda hadapi saat Anda memasak. Saya bantu Anda untuk langsung praktekkan aturan ini pada rumah Anda. Cara ini sangat mudah. Langkah pertama, buka aplikasi kompas di smartphone Anda, kemudian Anda berdiri di depan rumah, menghadap jalan depan utama rumah. Bukan jalan masuk gang, kalau rumah Anda di posisi hook. Jika arah menunjukkan utara, maka arah rumah Anda menghadap utara. Lanjut ke langkah kedua. Kemudian Anda masuk ke area dapur dan berdiri di posisi saat Anda biasa memasak. Berarti posisi berdiri Anda di belakang kompor. Kemudian Anda lihat lagi arah kompas di smartphone Anda. Jika arah menunjukkan arah utara, maka arah menghadap kompor Anda adalah selatan. Karena arah menghadap kompor adalah arah yang berlawanan dengan yang Anda hadapi saat Anda memasak. Sangat mudah bukan? Oke, itu adalah salah satu cara tercepat yang bisa Anda lakukan dalam mengaudit Feng Shui Dapur. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah arah hadap rumah, bukan arah pintu utama rumah Anda. Karena dalam beberapa desain rumah, arah pintu utama tidak sama dengan arah hadap rumah. Yang kelima, posisi dapur kotor dan besi yang berdekatan atau bersebelahan. Jika posisi ini berjauhan mengindikasikan terjadinya peselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga. Kita lanjut ke nomor lima, kebesihan dan kerapian dapur. Untuk kebesihan dapur, harus dipastikan tidak ada kotoran yang tersisa setelah menggunakan dapur. Seperti tetesan minyak, potongan bahan makanan mentah atau jadi, minyak yang terciprat ke tembok atau lantai, mencuci semua alat dapur yang kotor, menutup rapat tempat bumbu dapur setelah digunakan, dan semua area dapur yang mungkin menjadi kotor setelah digunakan. Karena tanpa menerapkan feng shui sekalipun, kalau kotoran dari sisa memasak ini tidak dibesihkan, bakteri akan tumbuh dan dapat menyebabkan masalah kebesihan. Selain itu, sisa makanan ini jika tidak dibesihkan, dapat menarik serangga atau bahkan tikus masuk ke area dapur. Semua peralatan dapur disimpan di dalam laci atau tempat yang tertutup dari debu. Terutama untuk benda-benda tajam seperti pisau, gunting, dan alat dapur lainnya yang sifatnya tajam. Karena benda tajam akan membelah atau merusak aliran chi dan menghasilkan energi saci di dalam dapur Anda. Semua bahan-bahan dapur seperti garam, lada, penyedap rasa, dan lain-lain, disusun dengan rapi dan disimpan di tempat bumbu yang tertutup rapat. Pastikan kondisi dapur selalu besi dan rapi saat sebelum dan sesudah digunakan. Termasuk besikan sisa-sisa makanan dan lap dengan besi area cuci piring. Jika dapur tidak digunakan setiap hari untuk memasak, perlu diperhatikan untuk membersihkan debu yang ada di area dapur. Tidak menjaga kebersihan dan kerapian dapur, mengindikasikan terkena penyakit, terjadi pemborosan atau kehilangan uang, atau terjadi konflik di dalam rumah tangga. Tentunya siapapun yang terkena dampak negatif ini akan sangat merugikan, karena merusak kedamaian, ketenangan, serta harmonisasi hubungan dalam rumah tangga. Lanjut ke nomor enam, penerangan dan sirkulasi udara di dapur. Sina matahari adalah salah satu sumber chi dalam kehidupan. Sina matahari kita tahu sangat penting untuk kehidupan manusia. Manusia tidak akan bertahan lama hidup di bumi tanpa kehadiran matahari. Fungsi penerangan alami sinam matahari ke area dapur, memberikan kehidupan atau NFG chi kepada dapur, sehingga setiap hari selalu menerima NFG kehidupan. Tetapi bagian belakang jendela yang menjadi sumber masuk cahaya, tidak boleh digunakan untuk area kompor. Sedangkan sirkulasi udara difokuskan untuk membuang hawa panas yang dihasilkan dari elemen api yang mendominasi di area dapur. Membuangan hawa panas ini umum menggunakan ex-house atau hood kitchen dan dipastikan tidak masuk ke dalam area kamar atau ruang lain dalam rumah bertingkat, tetapi langsung dikeluarkan lewat saluran pembuangan ke atas rumah. Di awal video, saya mengatakan bahwa dapur dengan feng shui baik akan menjadi faktor pendukung untuk memberikan keberuntungan dan rejeki dalam hidup Anda. Tolong hindari pemahaman bahwa feng shui dapur yang baik memiliki kekuatan ajaib atau mistis, seperti sebuah mantra yang otomatis membawa keberuntungan dan rejeki kehidupan Anda, tanpa Anda harus melakukan apa-apa dalam hidup. Pemahaman yang salah dan dangkal inilah yang menyebabkan banyak orang akhirnya kecewa dengan feng shui. Sebagai contoh, jika Anda seorang kepala keluarga yang hanya duduk santai dan nonton Netflix setiap harinya, sedangkan Anda dan istri tidak punya sumber income, saya pastikan dapur dengan feng shui yang baik sekalipun tidak akan pernah memberikan keberuntungan dan rejeki untuk Anda. Feng shui dapur yang baik tidak akan secara tiba-tiba mendatangkan seseorang untuk memberi sejumlah uang kepada Anda atau rekening bank Anda akan tiba-tiba bertambah saldonya. Dengan tidak bekerja atau mengusahakan mencari sumber income, justru kondisi kehidupan yang Anda alami akan semakin buruk dan susah meski hanya untuk bertahan hidup. Karena cara kerja feng shui bukanlah seperti itu. Dengan tidak melakukan bagian yang harusnya Anda lakukan, justru akan membuat feng shui dan qi yang mengalif akan terbuang percuma dan tidak terserap optimal untuk kehidupan. Jadi, feng shui dapur yang baik hanya akan memberikan dampak yang baik kepada setiap orang yang melakukan apa yang harus dilakukan. Sehingga energi qi yang mengalif akan membuat NFG orang tersebut positif, selalu semangat, optimis, percaya diri, kreatif, cerdas, dan efektif menggunakan NFG yang ada untuk kemajuan hidupnya. Untuk menentukan lokasi dapur yang ideal, biasa menggunakan pendekatan pakwa, jadi pencari nafkah dominan di dalam keluarga. Hal ini umum digunakan untuk setiap mereka yang ingin membangun rumah dengan desain sendiri atau ingin merelay out lokasi dapur untuk mendapatkan feng shui yang baik. Dengan pendekatan pakwa, tidak hanya sekedar menentukan mana sektor yang baik untuk lokasi dapur, tetapi juga arah yang baik untuk kompor sesuai pakwa Anda. Itulah penjelasan untuk feng shui dapur yang baik. Semoga video ini memberikan Anda manfaat dan wisdom untuk mengoptimalkan dapur rumah Anda. Silahkan like video ini, berikan komentar Anda, dan bagikan video ini kepada teman, kolega, saudara, atau siapapun yang ada di dalam grup chat atau media sosial yang Anda punya. Buat Anda yang baru di channel ini, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya selalu update video terbaru yang memberikan Anda wisdom dan NFG positif bagi kehidupan. Sampai ketemu di video terbaru berikutnya, good feng shui will help you have a stronger spirit, better achievement, and more positive response in whatever you do. I'm Masu Wu, signing out.